Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara mengganti pipa kapiler Untuk merek, disini ada merek PTL Disini dengan kapasitas 5.000 BTU atau setengah PK Juga Ampernya 1,8 Amper Kemudian untuk R410A Dimana saya sudah buatkan tutorial yang lalu Bagaimana untuk membuat pipa kapiler Mengganti pipa kapiler Untuk ukuran setengah PK Sampai dengan 2 PK Namun beberapa pertanyaan dari teman-teman Apakah untuk penggantian pipa kapiler Dengan Vreon R410, R32, R22 Apakah sama? Nah sekarang saya akan mengganti disini Ini adalah AC setengah PK Tadi sudah dijelaskan Untuk prelnya R40 Kita lihat disini Disini kita lihat pipa kapilernya ini Pipa kapilernya kita lihat ini sudah lama sekali Mungkin sudah mampet Sehingga untuk kompresinya juga kurang lancar Dan ini saya sudah siapkan ya Pipa kapiler sebagai penggantinya ya Ini panjangnya adalah 90 cm Dengan ukuran diameter dalam ya 0,064 ya Sekarang saya akan ganti ya Ya teman-teman ya Ini saya akan gulung dulu ya Kita dengan menggunakan kapasitor ya Supaya rapi ya teman-teman Oke saya ganti ya teman-teman ya Ini sudah saya lakukan penggantian pipa kapiler ya Ini pipa kapiler yang lama Pipa kapiler yang baru saya sudah pasang Kenapa ini tertutup ya Ini akan Mempermudah Saya untuk mengetahui Stabil Pada ampere Kalau ini terbuka ya Ini ampere ya Itu akan naik satu digit ya Kira-kira seperti itu ya Biasanya Kalau tertutup disini 16 ya ampere disininya Cuma kalau terbuka Dia bisa lebih naik lebih tinggi Nah inilah Guna dari fungsi Ini kapar saya tutup ya Nah Kemudian juga Ini sudah berjalan dengan Baik ya Ini Sudah Dingin ya Hisap maupun Tekannya Penggantian pipa kapiler Yang sudah saya sebutkan tadi Bahwa Untuk AC ya Setengah PK Menggunakan Freon R40 ya Itu saya ganti dengan Panjang pipa kapiler ya Itu 90 cm Kemudian Untuk ukuran Diameter dalamnya 0,064 ya Nah disitu Ini hasilnya baik ya Ini juga sudah Terlihat ya Disini ya Saya lihat ya Ini Pembuangan Juga Sudah ada ya Nah ini pembuangan Sudah normal Kemudian untuk disini ya Nah ini Digunakan tangan kiri Kenapa Karena ini juga sudah basah Ini juga berjalan Sudah basah semua seluruhnya Nah Gitu ya Semua sudah berjalan Dengan baik ya Jadi itulah ya Dan juga kita lihat disini Untuk tekanan PSI nya Ini 162 Ya 162 Jadi Dengan hasil Saya merubah kapiler ya Pipa kapiler ya Yang dari Standarnya Saya rubah Dengan Pipa kapiler yang baru Dengan panjang pipa kapiler 90 cm Dengan ukuran Diameter dalam 0,04 Hasilnya adalah Ya Dimana Untuk nameplate disini Ini adalah Ya 1 8 Amper Ya disini Maaf Nah disini 1,8 Amper Ya Disini Hasil disini Adalah Ini Hasilnya adalah 16 ya Ampernya 16 Jadi Toleransi 2 Ya Hasilnya 16 Kemudian juga Ini sudah Agak buruk ya Jadi Hasilnya 16 Kemudian juga Hasil daripada disini Sesuai Disini adalah 6 162 Ya Kalau kita naikkan 17 Bisa saja Nanti 170 ya Nah tapi ini Karena ini sudah Sudah Dingin ya Kita kasih toleransi ya Untuk ampernya Itu saya kasih 16 Sedangkan untuk Maksimal disini Untuk standarnya disini Ini adalah 1,8 Jadi saya Toleransi 2 ya Mencegah Kalau nanti Suatu ada Ada lonjakan ya Kenaikan amper Atau panas Dia Tidak turun Tidak jemlak Saya rasa itu ya Teman-teman ya Saya Berterima kasih Banyak Buat teman-teman Yang sudah Like Subscribe Serta komentarnya Sehingga Termotivasi Untuk Saya membuat Konten-konten berikutnya Termasuk Inilah salah satu Konten ini Saya ulang Bahwa Saya Pernah membuat Konten Konten Itu daftar Untuk Ukuran Untuk ukuran pipa kapiler Dan ukuran diameter Diameter dalamnya Untuk masing-masing AC Dari setengah PK Sampai dengan 2 PK Itu saya Sudah Buatkan di Konten-konten saya Yang lalu Hanya saja ini Seperti yang Saya sebutkan Tadi teman-teman ya Ada yang menanyakan Apakah R22 Apakah R410 Apakah R32 Sama dengan Panjang pipa kapilernya Jawabannya adalah Sama Itulah Teman-teman Dengan komentarnya Saya termotivasi Untuk membuat Konten-konten ini ya Saya rasa itu ya Teman-teman Dan buat teman-teman Yang belum like Subscribe Serta komentarnya Saya mohon bantuan Like Serta subscribe Serta Jangan lupa Mencet loncengnya Siapa tahu Konten-konten saya Bermanfaat Buat kita-kita semua Buat teman-teman Sama teknisi Salam hormat saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan